Pantal ini bisa dijadikan salah satu pilihan sukunit untuk Natal kalian. Pantal ini bisa dijadikan suvenir, salah satunya untuk acara Natal. Apa sih keistimewaannya? Keistimewaan yang pertama, suvenir dalam bentuk bantal ini sangat cocok untuk semua kalangan. Nah, yang kedua, manfaatnya juga banyak. Bisa dipakai untuk bantal sofa, bantal tidur, bantal mobil, bisa juga bantal leher. Terus yang ketiga, bisa untuk menyampaikan pesan tema Natal kalian. Nah, tema Natal kalian bisa dicetak di suvenir bantal ini loh. Pantal ini bagian luarnya ini terbuat dari bahan keluar. Nah, bahan keluar itu biasanya dipakai untuk bahan boneka. Jadi kalau kita pegang seperti ini tuh halus banget. Nah, untuk isinya sendiri, ini berisi dacron yang sangat padang. Nah, ini bisa dipastikan kalau misalnya kita pakai, ini nyaman banget, nggak sakit. Bantal ini terdiri dari beberapa bentuk. Ada bantal bentuk kotak, bantal leher, bantal bulat, bantal tulang. Dan bantal hati atau bantal lof. Untuk packagingnya sendiri, sendiri dari pakai hilang. Seperti ini jaring-jaring. Dan yang kedua, packagingnya menggunakan plastik dipres. Atau seperti ini, plastik menggunakan pita. Untuk metode pencetakannya sendiri, ada dua cara. Yang pertama, menggunakan cara bordir. Seperti ini. Ada tulisannya, ada gambar, atau kalau yang mau tambah logo juga bisa. Nah, untuk yang kedua, digunakan dengan cara printing. Nah, kalau yang printing ini bisa full color. Mau foto, mau tulisan, mau logo. Pokoknya full talent, bisa. Gimana, tertarik ya dengan souvenir bantal ini? Kalau saya sih, suka banget. Nyaman banget ini bantal. Nah, buat kalian tertarik, bisa langsung menghubungi kami di kolom deskripsi ya. Dan juga, yang buat kalian suka sama video ini, jangan lupa di like. Dan juga share ya. Biar semakin banyak orang yang tahu, kalau bantal ini bisa jadikan souvenir natal. Nah, bisa jadi berkat juga buat yang lainnya. Dan juga jangan lupa satu lagi, di subscribe ya. Nanti kedepannya video kami akan ada juga, ide-ide souvenir natal lainnya. Jadi, pastikan Anda mengikuti video kami ya, keberikutnya. Sampai jumpa. Saya mau tidur lagi ya. Sampai jumpa.